Oke halo semuanya, mungkin udah banyak yang tau juga ya kalau Vortex Series dulu itu sempet main audio juga Kalau gak salah dulu tuh mereka jual E322 gitu ya Tapi itu spesiesnya IEM dan itu udah lama banget deh Kayaknya seangkatan sama GX107 dan juga GX770 nya mereka Nah sekarang akhirnya mereka main audio lagi cuy Tapi kali ini spesiesnya adalah sebuah headset over ear Ya jadi ini adalah Vortex Series Zen Series Headset over ear pertamanya Vortex Series To be honest gara-gara Vortex Series itu biasanya keluarin barang-barang yang punya price to performance yang bagus Jadi gue punya ekspektasi tinggi ke headset ini ya sekalipun ini headset pertamanya mereka Apalagi dia ini capable buat ngelawan headset-headset yang udah lebih dulu ya Yang cukup populer banget kayak misalkan Sedna Studio Pro atau bisa juga nambah Separa Ya soalnya ini headset dijual di Rp 549.000 aja cuy Lumayan deket sama Sedna Separa dan juga Studio Pro kan Menariknya secara config ini headset tuh kayak ada di tengah-tengah dari mereka-mereka yang tadi sih Kayak misalkan Sedna sama Studio Pro tuh kan dia lebih deketnya kayak headset gaming ya Soalnya dia ada boom mic terus wirelessnya juga bisa pake dongle Tapi Sedna sama Studio Pro tuh gak punya ANC Sedangkan Separa dia tuh punya ANC Tapi pendekatannya lebih ke headphone lifestyle Jadi dia wirelessnya tuh bluetooth doang ya dan gak punya boom mic juga Nah si Zen Series ini koneksinya lengkap Dia bisa wired USB-A, dongle dan juga bluetooth Ada dongle berarti wirelessnya capable buat gaming Ditambah lagi dia juga punya boom mic yang bisa dilepas pasang Tapi di sisi lain Zen Series ini juga punya ANC Lengkap sama Transparency Mode-nya So mungkin bisa dibilang Zen ini lebih ke hybrid ya Dia bisa jadi headphone lifestyle yang bisa kita pake konektivitas bluetoothnya ke HP Buat dengerin musik tanpa keganggu sama boom mic Sekaligus bisa pake ANC atau Transparency Mode-nya kalo dirasa butuh Di sisi lain kalo mau diajak gaming juga gas Tinggal pake dongle 2.4 GHz-nya yang no delay Atau sangat minim latency udah kayak wired aja lah Sampai sini Zen udah keliatan menarik ya Spesifik dari segi config Dia keliatan yang paling allrounder daripada yang lainnya Meskipun emang dia dongle-nya masih Type-A ya Dan gak dapet converter Type-C juga Terus dia juga gak bisa wired analog atau via jack kayak Studio Pro Tapi kan gini kalo urusan dongle setidaknya kita masih tetep bisa pake converter Walaupun harus beli lagi dan ribet ya Terus kalo urusan wired via jack Kayaknya user Studio Pro juga bakalan jarang pake wired via jack-nya sih Soalnya kalo pakenya di PC ya berarti kebelnya harus panjang banget tuh Kalo wired-nya via USB kan setidaknya kita bisa pake USB hub yang lebih common Lebih umum gitu Terus kalo mau pakenya di HP ya di HP tuh tau sendiri ya HP sekarang colokannya Type-C semua Kagak ada jack Jadi tetep aja harus pake converter atau adapter lagi Atau bahkan ada yang sampe pake dongle DAC Yang harusnya itu bukan target pasar utamanya si Studio Pro sih Tapi kalo ANC ini sesuatu yang udah gak bisa diapa-apain lagi kan Kita gak bisa gitu beli add-on apaan supaya chat-nya bisa support ANC kan Itu gak bisa ya Maka tadi gue bilang Zen series ini kelihatannya kayak ada di tengah-tengah sih Dia diaduin sama Setna Studio Pro Hayu diaduin sama Separa juga Hayu Tapi tunggu dulu Config-nya menarik belum tentu Soal kenyamanan suara dan microphone-nya juga menarik So pertama soal bentuknya dulu ya Ini bentuknya udah keliatan kalo dia itu lebih deketnya ke Separa Kayak headphone lifestyle ya Jadi kenyamanannya juga ya ala-ala Separa Dia gak seringan Setna ataupun Studio Pro Tapi tetep nyaman Soalnya adjusternya juga lengkap Jadi gampang banget buat plak-plak nempel sama pala kita Headband pad sama earpadnya juga dia kayak Separa ya Ini pake kulit-kulitan yang alus banget Ini lebih alus dari Separa sih Dan karena kulit isolasinya ini mantep banget Gak nyalain ANC-nya juga udah budak cuy Tapi emang clamping-nya dia lebih ketat sih Dibandingin sama Studio Pro Tapi emang tetep aja ya Mau gimana pun juga Kalo memang pengennya tuh yang super ringan banget ya Pilihannya ke Setna atau Studio Pro Tapi mereka berdua itu juga punya sedikit isu ya Soal kenyamanan Kalo Setna itu clamping force di bagian bawahnya Dia lumayan ketat Kalo Studio Pro itu earpadnya kasar cuy Dia pake fabric kan Dan itu lumayan jauh lebih kasar daripada earpadnya Setna Jadi mungkin bisa dibilang ya Versi simple dari guanya Zen ini kayak Daksa Separa yang dibuat bisa lebih dipake lama lagi Gimana sih pokoknya yang bisa lebih lama dipakenya gitu Soalnya Separa tuh clampingnya lebih ketat Dia lebih kedap Isolasinya lebih bagus Tapi jadi lebih gampang pegel dan juga gerah Oke terus yang kedua gimana soal suaranya Soal suaranya Zen Series ini lebih ngarah ke V-shape with bass boost Atau masih bisa juga dibilang agak balance Soalnya gak ada yang jomplang sebelah Khususnya buat di mode bluetooth dan juga wired Soalnya di mode donglenya tuh dia kerasa lebih warm Nah buat bassnya sendiri Dia ini tipikal yang sub-bass oriented Jadi tekstur mid-bassnya memang kerasa agak tipis atau samar Dan gak ngebut-ngebut amat ya Jadi kalau misalkan dipake buat lagu-lagu yang rock metal double pedal Selama itu gak yang brutal dan continuous Gak kayak misalkan outro-nya brainwash dari Wellesley Slips ya Ini masih tergolong aman sih Bisa dipake rock metal double pedal Tapi gimana pun juga tetep ya Karena dia sub-bass oriented Ya dia lebih powerful tuh di impactnya daripada dihentakannya Nah kalau dibandingin sama Sedna dan Studio Pro Zen Series ini bassnya kedengeran lebih bulat Lebih ngisi Selain dari faktor tuningnya Harusnya ada faktor earpad juga ya Soalnya Zen Nama Studio Pro kan dia earpadnya pake fabric Tapi ini kalau dibandingin sama Separa Yang earpadnya tuh sama-sama kulit Bassnya in my opinion Itu lebih bagusan Separa Tapi gak jauh sih Lebih ke Separa tuh kalah di impactnya dikit Tapi dia menang dihentakannya Separa tuh kerasa lebih nonjok Dan sedikit lebih dalam ya Jadi dynamicnya tuh lebih dapet aja sih Terus kalau buat mid-nya So far sih gue coba Kalau di musik-musik yang agak rame Dia tuh vokalnya kedengeran agak mundur Tapi gak jauh Emang vokalnya bukan tipikal yang intimate gitu sih Dan gue ngerasa disini vokalnya tuh Kerasa lebih tebel dan juga gak kering ya Kalau dibandingin sama Sedna dan juga Studio Pro Beda cerita kalau dibandingin sama Separa Mereka berdua tuh tergolong mirip-mirip Tapi kalau ngomongin soal tekstur Zen itu sedikit lebih berasa Sedikit lebih jelas Terus juga soal instrumen Mirip kayak vokal tadi sih Sedna Studio Pro tuh kerasa lebih tipis Lebih garing Lebih enteng Di satu sisi ya kasih sensasi bersih dan lepas ya Tapi bodinya lebih tebelan Zen ataupun Separa sih Dan kalau buat treble Dia tuh lumayan ada Gak sampe yang extend Tapi ada ya Jadi tentu aja ini gak pedas Yang bagus disini tuh kayak suara cymbal Tuh kedengeran jelas cuy Bersih dan gak ada butut yang berlebihan Suara violin juga kedengeran tegas Tapi emang bukan sampe yang detail-detail Gesekannya tuh gigit banget ya Yang harusnya justru bakalan aman Buat orang-orang yang cukup sensitif Sama high frequency Kalau dibandingin sama Sedna dan Studio Pro Simpli ya Zen series ini Gak sebright mereka berdua Tapi juga gak sewarm sefara Lagi-lagi konteksnya Buat di mode bluetooth Dan juga mode kabel ya Soalnya kayak yang udah gue bilang Di mode dongle-nya Itu dia kedengeran lebih warm To be honest Gue gak gitu suka Untuk di mode dongle-nya Buat dengerin musik ya Soalnya vokalnya jadi makin mundur Agak mendem juga Terus suaranya ya jadi agak boxy gitu Atau terlalu banyak reverb Rasanya terlalu roomy gitu lah Nah terus buat si teknisnya sendiri Ini untuk separasi tergolong Ya biasa aja Songsternya juga biasa aja Pas di luar kepala doang 3D imagingnya juga biasa aja Lebih ke stereo imagingnya sih Ini yang bagus Posisinya tuh bener-bener kepisah Dan panningnya ini termasuk smooth Sebenernya ya masih tergolong mirip-mirip Si teknisnya sama Sedna Spara dan Studio Pro ya Bagus buat di harganya Tapi gak sampe yang lewat jauh banget Terus gimana kalau dipake gaming Simpelnya Zen series ini suaranya Kedengeran lebih nyaman Lebih aman Lebih bulat Terutama buat orang-orang yang cukup sensitif Sama suara-suara yang agak tajam-tajam Kayak misalkan gunshot dan sejenisnya Apalagi kalau suka main di volume kencang Tapi kalau ngomongin soal arah suara In my opinion Sedna sama Studio Pro itu sedikit lebih bagus Lebih gampang buat didefinisiin ya Mungkin ada faktor juga kayak upper mid-nya yang lebih tinggi daripada Zen Terus lebih less reverb dan juga lebih less bass ya Soalnya manusia kan emang lebih peka sama high frequency daripada low frequency Kalau urusan arah suara Ya jadi paling segitu aja untuk pembahasan soal suara Disini gue bakalan kasih liat hasil rekaman dari microphone-nya Zen series ini Bakal gue bandingin juga sama yang tadi-tadi tuh Let's go Oke tes 1, 2, 3 Gue mulai dari microphone-nya Studio Pro dulu Yang mana disini gue pake boom mic-nya Dan gue pake konektivitas dongel 2.4 GHz Kurang lebih kayak gini untuk kualitas suara microphone-nya ya Ini by the way gue udah update firmware ya Dia versi yang terbaru kalau nggak salah 2.0.2 gitu Pokoknya yang paling baru ya Kurang lebih kayak gini untuk kualitas suaranya Kita lanjut ke headset berikutnya Nah sekarang gue lagi pake Rexos Daxacet Nah config-nya ini sama kayak Studio Pro tadi ya Gue pake boom mic-nya Terus konektivitasnya juga pake dongel 2.4 GHz Ini jarak mic-nya juga nggak deket-deket amat Mungkin sekitaran 2 jari dari mulut gue ya Nggak sampai yang nempel banget Tapi disini ya suaranya harusnya kedengeran lebih jelas Lebih intimate Artikulasinya juga lebih bagus Tapi emang dia pick-up-nya kerasa lebih sensitif ya Jadinya kayaknya mungkin ada beberapa kali picking Atau suara hembusan nafas itu ke pick-up banget Ya gitu aja paling untuk si Daxacetna-nya Kita lanjut ke headset yang terakhir Let's go Oke tes 1, 2, 3 Sekarang gue lagi pake Zen Series ya Jadi config-nya masih sama kayak sebelum-sebelumnya Gue pake boom mic Dan konektivitasnya pake dongle 2.4 GHz Buat jaraknya juga kurang lebih sama kayak Setna tadi ya Sekitaran 2 jari dari mulut gue Ini sebelumnya udah sempet gue tes Dan juga gue preview Gue preview di M40X Jadi direkam semua Terus playback-nya di device yang sama Dengan harapan Ya gue berusaha adil gitu ya Playback-nya di device yang sama Yang karakternya juga cukup flat Jadi playback-nya bukan di masing-masing headsetnya Walaupun emang sih depends on microphone ya Kalau emang microphone-nya bagus ya Playback dimana aja Bakalan tetap kedengaran bagus juga Tapi ya so far dari yang gue amatin sih Suara microphone yang Zen Series ini Yang paling bagus dibandingin sama yang 2 sebelumnya ya Karena menurut gue disini dia paling pas gitu Kayak si Studio Pro itu kayak terlalu banyak kompresi Ujung-ujungnya tuh banyak yang kepotong Terus kalau Setna Gue rasa dia pickup-nya terlalu sensitif Jadi banyak banget kayak suara ruangan Roomie-nya tuh masuk banget Mungkin ini juga kedengaran roomie agak menggema ya Cuman kayaknya gak lebih parah daripada Setna Terus juga si Setna tuh Kayaknya bagian atasnya agak kurang gitu Sedangkan di Zen Series ini Menurut gue atasnya masih lebih ngisi Jadi karakter suaranya tuh lebih bagus kedengerannya Artikulasi juga bagus Noise handling juga ya cukup bagus sih Ya habis ini gue bakalan tes juga Untuk microphone built-in Atau microphone internalnya Let's go Oke tes 1, 2, 3 Sekarang gue lagi pake Naksasvara dulu ya Ini gue microphone-nya pake built-in Karena dia gak punya boom mic juga Dan konektivitasnya pake blood.com di HP gue Kalian bisa nilai sendiri aja loh Untuk kualitas microphone bluetooth-nya seperti apa Karena ini udah mainstream banget sih Ada kompresi lah blablabla Udah kurang lebih kayak gitu emang microphone Oke lanjut sekarang ke microphone-nya Zen Series Let's go Oke tes 1, 2, 3 Sekarang gue lagi pake Zen Series Config-nya sama kayak Separat tadi ya Gue gak pake microphone boom ya Jadi ini pake microphone internal Atau built-in microphone-nya Dan konektivitasnya juga pake blood.com Gue record di HP gue tuh Nyala si waveform-nya Dan ya kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas suara Microphone built-in-nya Seperti apa kalau dibandingin sama data Separat tadi Ya jadi segitu aja untuk tes mic-nya Terakhir kali ya soal ANC Season nama Studio Pro kan gak punya ANC ya Tapi apakah ANC di Zen Series ini bener-bener berguna? Atau at least berfungsi? So sebenernya kalau kita pake di tempat yang gak terlalu berisik ya Gak perlu pake ANC-nya juga udah budek kok Apalagi kalau main di volume yang agak tinggi Lagi-lagi karena PC visualization-nya ini udah bagus banget Gue udah beberapa kali ngetes pake suara air cooler Dan ternyata emang ANC-nya ini work well cuy Bener-bener bisa ngeblok suara air cooler Walaupun gak sedeket kayak yang keliatan di mirror ya Bahkan gue tes tanpa play musik juga tetep aja berasa banget di blok ya Beda banget sama kondisi ANC off Oh iya by the way ANC-nya ini cuma bisa diotak-atik di mode Bluetooth ya Kalau di mode dongle sama kabel itu gak bisa Dan overall soal ANC-nya gue rasa buat di harga segini ini udah termasuk bagus sih Sebenernya dia sedikit kalah sama Sephara ya Cuma Sephara itu kebantu sama passive isolation-nya yang emang gokil sih Bener-bener kedap banget Dia tuh lebih budek daripada Zen series ini At least buat di kepala gue ya Soalnya passive isolation itu kan tergantung fitting juga Nah kalau soal transparency mode-nya Pas gue bandingin sama Sephara Sebenernya kedua-duanya nih masih tergolong mirip-mirip ya Secara volume masih belum senatural itu Lagi-lagi gue tes pake air cooler ya Kalau gue pindah-pindah tempat ngejauh ngedekat kayak gitu Dia volume noise playback-nya itu masih kerasa terlalu flat Sebenernya Zen series ini kerasa sedikit lebih bagus sih Soalnya dia bisa ngeredus tapi memang belum sampe yang dinamis banget Kalau soal karakter suara dari si noise-nya itu sendiri Gue ngerasa Zen series emang dia sedikit lebih mendekati suara aslinya dibandingin sama Sephara Tapi emang bedanya tuh gak sampe yang jauh banget sih Oke terus sisanya tentang Zen series ini Apa ya Kalau urusan desain sih Gue suka-suka aja sih ya Gak ada masalah sama sekali Sebenernya awalnya gue ngeliatnya agak aneh nih Soalnya dia bagian headbandnya botak kayak gini ya Tapi lama-lama diliatnya ya oke lah Bentuk bodinya juga ini gak ada yang aneh-aneh Gak ada RGB juga Build quality-nya juga ini bagus Termasuk finishing-nya juga yang bagus Gak ada problem sama sekali Paling diluar dari semua yang udah gue bahas Gue gak suka sama bentuk dongle-nya sih Yang lumayan gede banget ya Punyanya Studio Pro yang bisa dua interface aja kalah gede nih Mana punyanya Zen series ini di bagian ujungnya ada lampu yang terang banget lagi Udah kayak detonator atau bom tempel sih ini Serem banget ya Ya jadi overall kayaknya Zen series ini emang pengen in between ya Dia gak mau jadi headset yang terlalu gaming banget Tapi juga gak mau yang terlalu daily banget Mungkin bakalan cocok buat yang 50-50 ya Yang pengen punya satu headset aja cukup gitu ya Buat diajak gaming bisa Tapi mau diajak daily buat musikan atau dibawa-bawa juga bisa Ini udah dapet carrying pouch juga by the way di kelengkapannya Termasuk ya soal suaranya juga tadi Yang bisa dibilang ada diantara stylenya Sedna Studio Pro versus Vara Kalau gue balikin di awal Yang mana gue punya ekspektasi lumayan tinggi Karena biasanya barangnya Vortex series itu punya price to performance yang bagus Yes disini juga sama gue bisa confirm Zen series ini punya price to performance yang bagus banget Tapi emang masih comparable Atau masih bisa plus minus lah sama saingan-saingannya tadi Dan kalau gue ngeliat dari sisi Zen series sebagai headset over ear pertama Vortex series Menurut gue ini headset udah termasuk bagus banget sih Eksekusinya mantep dan bisa aja gitu ya Dia cari celah config kosong di budget 500 ribuan At least buat ngelawan headset-headset yang sekarang udah ada yang cukup populer juga So ya segitu aja video dari gue seputar Vortex series Zen series ini Kalau minat kayak biasa ya link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah Thank you yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya Bye